Bang, 2 log 16 sama dengan berapa ya bang? Nah ini baru pertanyaan betul, bukan pertanyaan aneh-aneh. Kalau kayak gini aku gak emosi nih. Tapi aku gak tau jawabannya. Aku dulu anak IPS. Aku gak belajar kimia kayak gini. Kau tanya sama guru BP, guru BP tau itu biasa. Bang, pas mimpi makan sampe 3 piring. Tapi pas bangun kok laper ya, kenapa? Ya gak pake otak kau nanyanya. Ini kata kau lagi mimpi. Besok kalau kau mimpi jangan 3 piring kau makan. 28 piring. Pasti kenyang kau. Sekalian sama piring-piringnya kau makan. Bang, kaki seribu kalau ngiketin tali sepatu siapa yang ngikat? Ada rupanya kaki seribu ngobrol sama aku? Gak ada. Gak tau aku pertanyaan kau yang gak jelas aneh-aneh aja pertanyaan kau. Gak penting kali kaki seribu kok panik. Loh, loh, loh. Gue kenapa sih marah-marah di tanah orang? Emang ini tau ini belum punya tanah? Maaf. Ini belum punya tanah kau. Ini belum punya tanah kau. Konten, konten. Konten ini konten. Konten bapak. Maca-maca. Iya, iya ini konten bapak. Salah ini disini. Bang, mau nanya bebek sama ayam yang lahir duluan siapa? Gak tau aku. Ini kan beda jenis. Bisa lahir barengan juga. Bebek sama ayam yang lahir duluan itu yang bapak mamanya hidup dalam pergolahan bebas. Biasanya lahir duluan dia. Terus aja pertanyaannya aneh-aneh. Bapakku sewa warnet main catur. Bapakku hebatnya apa? Bang, ah masih kecil ini. Bapakku lebih hebat. Bapakku itu bisa 6 jam dia di warnet cuma main Google Translate. Atau kadang-kadang dia 18 jam di warnet cuma main Facebook. Katanya kalau lama-lama main Facebook bisa jadi Mark Zuckerberg. Hebat kan? Tau patung bundaran HI kan, Bang. Itu dibuat untuk menyambut kedatangan bapakku. Halo, halo. Yang kayak gini-gini. Mau pamer-pamer bapak sama aku. Bapakku lebih hebat. Kau tawangin duduk. Itu bapakku yang mempersilahkan. Hah, lebih hebat mana? Kalau kakik seribu melewati tai apa benar kakiknya tinggal 998 yang dua lagi kemana? Dari mana pertanyaan kau ini? Tak apa-apa aja yang dua lagi dipakai buat tutup hidung. Kayak gini dia. Bau berak siapa tai? Eh tebalik. Bau tai siapa? Berak. Tak apa-apa aja. Bang. Eh, gak jadilah lupa. Terus ngapain kau ketik, Marsyanda? Kan bisa kau hapus ketikannya besok. Kau balik lagi kalau kau udah ingat. Nyari perkara aja kalau pagi-pagi. Orang aku tadi gak mau marah-marah. Kenapa daun pisang sama awan? Cobalah. Kayak begini pertanyaannya. Aku gak boleh ngegas, gak boleh marah. Kalian ngerti gak? Maksudnya apa ini pertanyaannya? Kenapa daun pisang sama awan? Kapan daun pisang sama awan? Kapan? Aduh. Bang, apa benar kalau makan nasi kucing bisa jadi kucing? Tolong bang buat ngelamar kerja. Perusahaan apa yang mau nerima karyawannya ngasih pertanyaan kayak begini? Aduh. Ini aku tahan, ini aku tahan. Makan nasi kucing kau jadi kucing. Terus kalau kau makan nasi ayam kau jadi apa? Jadi ayam kampus. Terus kalau kau makan nasi kuning kau jadi orang partai. Terus kalau kau makan apel kau jadi iPhone. Kau cuma mau iPhone aja gak usah pakai acara makan apel. Beli aja langsung sana. Di-ed Bebeng Marga Cinta. Jadi Bebeng Ponsop ini buka cabang baru di Bandung. Namanya at Bebeng Marga Cinta. Gak cuma iPhone aja. Ada berbagai merek HP dan tipe-tipe HP yang kualitasnya oke punya. Dengan harga yang sangat bersaing. Jadi langsung aja di-ed Bebeng Marga Cinta. Endorse lagi aja.